tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube ya Mbak gimana oke enggak mau nanya itu rumah persyaratan untuk nikah disini tuh apa cukup ID paspor gitu aja kalau menikah ya kalau menikah itu kalau Samen belum pernah menikah ya surat keterangan belum menikah dan izin orang tua terus yang itu harus ada ya terus habis itu KTP sama paspor itu kalau untuk menikah tapi menikah itu kan tujuannya untuk mendapatkan dependen bisa nah kalau untuk dependen visanya itu yang dibutuhkan KTP Pak yang KTP Indonesia akte lahir Indonesia kakak Indonesia dan tadi salah satu kalau Samen belum menikah ya surat izin kalau sudah menikah ya surat cerai sampaian belum pernah menikah nah itu surat izin keluarga gitu ya betul kalau belum nikah itu surat izin keluarga itu yang seperti apa Mas ya intinya surat yang memberikan izin terus diketahui oleh kepala desa sendiri ya bikin orangtuanya yang bikin bikin nulis sendiri ya orangtuanya yang bikin aku udah enggak punya orangtua terus berarti yatim piatu oke wali wali samen siapa wali berarti kakak kakak boleh ya di maksudnya kalau wali walinya harus kesini atau gimana enggak surat mbak surat tau nah berarti yang penting keluarga gitu ya ya wali jadi dia harus menyatakan bahwa keluar orangtua sudah sudah meninggal saya selaku kakak atau saudara tertuanya akan kayak gitu tuh ditulis ditulis karena semua keterangin biasa gitu ya dengerin saya ngomong dulu mbak jangan dipotong dulu mbak ya oke setiap saya mau ngomong semen potong sama ngomong nggak kelar-kelar ini ceritanya sampai besok pagi gitu loh jadi surat izin itu kemudian di translate ke bahasa Inggris semuanya KTP kakak akte tadi dan surat izin keluarga nah surat izin keluarga kalau memang tidak ada orangtua dijelaskan tidak ada orangtua sehingga saya selaku kakak tertuanya tulis karena nanti akan ditranslate begitu ceritanya terus apalagi oh berarti dengan itu aja ya ya nanya itu sih cuman gitu doang nanya itu dong nggak soalnya kan ingin tahu syaratnya apa aja terus kan berarti surat izin keluarga ditranslate pakai bahasa Inggris gitu aja ya jadi terus yang yang berikutnya yang harus juga sampai pikirkan karena sekalian kadung bertanya daripada cuman tanya syarat-syaratnya saya langsung bahas kalian detail-detailnya jadi untuk menikah saja itu KTP Hongkong paspor Hongkong sama surat izin keluarga tadi dan keterangan belum menikah keterangan belum menikah itu boleh juga dari keluarga yang dikasih cap artinya keluarga mulai sendiri iya yang dikasih cap dan tanda tangannya kepala desa oh oke oke kepala desa tempat kita tinggal ya yes jadi memang menyatakan sampe belum pernah menikah nah itu semuanya ditranslate itu untuk untuk yang menikah tapi untuk yang dependent visa karena menikah ini tujuannya kan adalah dependent visa nah pada saat dependent visa ya sudah KTP, KK, kemudian akte, kemudian tadi surat izin salah satunya tadi kan yang sudah saya sebutkan di awal nah itu semuanya ditranslate dalam bahasa Inggris kemudian baru digunakan untuk apply dependent visa jadi setelah sammen menikah surat nikahnya keluar langsung bisa apply besoknya atau lusanya ke imigrasi apply untuk dependent visa itu persyaratan bagi sampean persyaratan kalau suami banyak sekali kalau persyaratan suami KTP, paspor, address proof kemudian salary proof atau buku tabungan kemudian bayar listrik bayar apa namanya listrik, telepon, air atau apapun itu terus ada bukti bahwa calon suami sampean nanti itu tidak mempunyai hutang atau tunggakan apapun kemudian income kenapa? kalau ketawa tidak banyak orang Hong Kong tidak punya hutang kayaknya mustah loh karena mereka tetap pakai visa kan? maksudnya oke saya menjelaskan seperti ini saya menjelaskan seperti ini karena ada terjadi dua kasus dimana mereka menikah tapi visanya tidak di approve nah makanya saya ingin menyampaikan dan menceritakan pengalaman yang yang saya hadapi teman-teman ini memilih pasangannya gitu loh jadi supaya tidak asal memilih pasangan pastikan semuanya itu gitu loh kalau itu tidak dipastikan jatuhnya hanya nikah tok nikah tok tapi gak ada dependen visanya ngapain gak ada dependen visa iya percuma ya gitu loh mbak iya 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 makanya kenapa saya menjelaskan supaya siapa teman-teman saya nanti yang mau menikah itu tidak asal menikah dan menemukan pasangan yang memang memang bisa memberikan garansi dia untuk kehidupan yang lebih baik gitu loh kalau tok pun oke oke mau nanya ini kan ini apa calon ini kan dia apa nyewa rumah gitu kan jadi kalau untuk apa surat apa tadi listrik lah apa itu kan yang punya rumah atas nama yang punya rumah itu gimana ya makanya address proof ini yang terjadi sama istri saya dulu istri saya dulu nyewa satu rumah dan rumahnya dibagi-bagi ya minta surat keterangan dari landlord atau pemilik pemilik yang utama yang kita sewa gitu loh jadi kan ada satu ruangan itu punya landlord nah kemudian kemudian disewa-sewakan perbulding-bulding enggak sih kalau kita enggak gitu sih kita kita kan tinggalnya di apa ya di Yunlong di Yunlong kan kebanyakan villa itu kan nah kita tinggalkan yang paling bawah jadi kita nyewa gitu loh lah iya mbak nyewa kan pasti ada listriknya pasti ada airnya ya sudah atas namanya yang punya rumah loh kan makanya yang punya rumah kasih keterangan bahwa suami sampean itu tinggal di tempatnya yang punya rumah gitu aja loh oh cuman surat itu aja ya tadi makanya surat keterangan dimana bahwa kan masa enggak ada tempat tinggalnya masa di Hongkong lah bener enggak saya ngomong intinya address proof ya kan address proof nanti boleh dilihat www.government terus marit register bagian menikah nanti persyaratannya sampe lihat saya cuman memberikan gambaran secara kata-kata nanti kalau sampe googling sendiri lebih bagus gitu loh oh oke oke nah jadi tanyanya sedikit tapi tak jawabnya banyak dan komplit kalau saya begitu iya 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 itu karena saya tidak menginginkan teman-teman saya itu asal gitu loh menikahnya terus asal terus tahu-tahu dependen enggak keluar terus bingung terus nge-break dari majikan nah itu kan masalah mbak saya enggak kepingin menjadi orang yang menambah masalah tapi bagaimana masalahnya teman-teman itu bisa terselesaikan dengan berbicara dengan saya maksud saya itu begitu oke 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 thank you udah gitu aja iya 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 thank you mbak thank you oke assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman nanya pas-pas ini aja WA nya kan selamat malam mau nanya nih kan semen tukang bantu orang untuk nikah di Hongkong ya emang saya naib enggak juga sih saya sebenarnya bukan bantuin orang nikah tapi ketika ada orang punya masalah bukan hanya nikah ketika dia punya masalah nah kita kepinginnya jadi orang yang bisa mengurai masalah itu untuk bisa diselesaikan itu saja sih dari saya keep stay tune my youtube channel and see you next video bye 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 bye